Terkait dalam surat dakwaan ini terhadap perbuatan terdakwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP dalam surat dakwaan menjadi membingungkan dan akan menimbulkan kesulitan bagi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan di kemudian hari. Karena itu jelas dan tegas dakwaan menjadi kabur. Dengan demikian maka dapat dikatakan dalam surat dakwaan jaksa menuntut umum telah gagal mengurekan peristiwa di dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492-KR-1981 tanggal 8 Januari 1983 yang secara jelas menyatakan bahwa syarat material surat dakwaan adalah adanya perumusan secara lengkap dan jelas tepat mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukum pidana dan kurum yang dilakukan oleh terdakwa itu keseluruhannya harus dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang yang didakwakan kepadanya. dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 33K garing MIL-1985 garing tanggal 15 Februari 1986 menyatakan karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum bahwa ketidakcermatan jaksa menuntut umum dalam memformulasikan dakwaan surat dakwaan tersebut juga adalah mengakibatkan ketidakjelasan materi dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo atau dengan bahasa lain dakwaan menjadi jelas dan kabur obskur libelium dikatakan surat dakwaan menjadi kabur dan tidak memunis pasal 143 ayat 2 huruf B yang mengakibatkan batal demi hukum sehingga kejadian materi sebagaimana diurekan uraian dalam surat dakwaan dianggap tidak pernah ada atau null in point maka sebagai akibat hukumnya pasal 143 ayat 2 huruf B yang mengakibatkan batal demi hukum sehingga kejadian materi sebagaimana diurekan uraian dalam surat dakwaan dianggap tidak pernah ada atau null in point maka sebagai akibat hukumnya terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan semula sehingga menjadi orang bebas dan mengembalikan dalam keadaan semula hak dan kewajipannya empat petitung majelis hakim yang termuat jaksa penuntut umum yang kami hormati pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana telah dikemukan diatas maka dengan ini kami mengajukan permohonan kehadapan majelis hakim yang mulia agar kiranya dapat mengabulkan dan memutuskan permohonan kami sebagai berikut mengadili 1. menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasih hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo 2. menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibajakan tanggal 17 Oktober 2022 batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 3. menyatakan perkara terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut 4. memerintahkan membebaskan terdakwa Riki Rizal Wibowo dari tahanan 5. memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat sebagaimana yang tidak bersalah 6. membebatkan biaya perkara kepada negara 6. penutup demikianlah nota keberatan eksepsi ini disampaikan di hadapan sidang pengadilan negeri dengan harapan bahwa yang mulia Majelis Hakim dapat mengambil keputusan secara adil benar dan objektif berdasarkan ketuhan hukum yang berlaku terima kasih atas berhatiannya dan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang patut dalam naskah nota keberatan ini semoga Tuhan yang maaf bijaksana senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan, pelindungan dan segenap penabdian kita semua amin hormat kami kuasa hukum terdakwa Riki Rizal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih